Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat berjumpa kembali di channel kelas desain baik pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya Bagaimana cara menggambar dena tipe 36 ya kita akan bahas secara step by step untuk gambar dena gambar seperti ini teman-teman silahkan saja simak videonya untuk cara membuat DNA di AutoCAD model seperti ini ini dilanjutkan kepada teman-teman yang pemula untuk belajar AutoCAD menggambar dena baik langsung saja kita mulai cara membuat dena pertama kita buka program AutoCAD nya kemudian teman-teman saya menggunakan AutoCAD versi 2021 saya menggunakan versi di bawahnya terlebih dahulu pertama sebelum memulai menggambar kita harus setting unitnya dulu UN kita buat seperti ini unit kemudian saya buat 0,00 ya kemudian satuannya saya menggunakan satuan sentimeter ya sentimeter kemudian saya ke option op enter kemudian ke user refresh saya rubah ke sentimeter baik seperti ini Oke sudah berubah semua semuanya itu yang paling awal sekali di setting sebelum kita memulai project untuk menggambar dena kemudian selanjutnya adalah kita membuat layar teman-teman bisa melihat video-video saya sebelum sebelumnya fungsi dari layar kemudian sekarang kita akan membuat layar ya layar kita ke layar properti seperti ini ya saya tidak terlalu banyak menjelaskan apa itu fungsi layer nanti teman-teman bisa paham sendiri ketika mengikuti video saya secara bertahap Oke setelah kita klik layar properti maka akan muncul tampilan layar properti shortcutnya bisa ketik la enter ya sekarang disini ada layar namenya ya layar nomor namenya adalah layar 0 Oh dan colornya adalah white line type nya continuous dan seharusnya baik sekarang kita tambahkan layar di posisinya ya di sini ada new layer kita buat seperti itu saya membuat centerline namanya center centerline kita buat seperti ini centerline Oke kemudian warnanya saya buat disekitaran ini ya yang agak gelap karena ini adalah garis centerline semoga nanti terlihat ya jadi saya pakai 251 Oke nah disini sudah berubah 251 modern lain type nya continuous kita akan pilih jenis jenis garisnya garisnya saya akan load kita ke akan cari jenis garisnya center saya akan menggunakan center lima kali yang ini ya yang garis putus-putus seperti ini saya pilih yang ini center 2 center 5x Oke kita pilih lagi disini setelah ini center kita ganti continuous ke center kemudian Oke ketebalan garisnya untuk centerline saya buat 0,00 ya 0,0 karena ini cuma garis centerline makanya garisnya tipis sekali Oke seperti itu ini sudah ada garis centerline kita akan buat satu lagi layer lamanya layer kolom saya buat kolom rs kolom rs kolom saya buat arsitektur kolom rs kolom saya buat seperti ini rs kolom eh rs kolom saya ganti ke ping seperti ini ya jenis garisnya ke continuous pastikan bukan center kita pilih continuous yang solid lain seperti itu kemudian lainnya kita pilih yang sekitar 0,20 ya ya seperti itu jadi untuk sementara ada dua materi kita kali ini kita akan menggambar garis yang terlain sama kolom ya seperti itu kita coba lihat contohnya disini ada garis yang terlainnya kemudian kolom ya seperti ini baik eh sekarang kita aktif ke layar centerline nah caranya diaktifkan kita set karen disini ya set karen kemudian setelah itu aktif layar centerline disini sudah berubah centerline kita close pastikan sini adalah centerline ya centerline setelah itu kita buat garis centerline yang seperti ini ya ini ukurannya adalah 600,1500 ya kita buat seperti ini 600 semoga terlihat garisnya ya ya karena saya menggunakan 250 tadi agak gelap semua ini kelihatan saya buat barat berapa tadi 600,1500 enter ini ya makanya garisnya akan keluar seperti ini ya saya regen dulu regen nah ini garis putus-putusnya sudah terlihat jika belum kentara garis putusnya kita bisa ngetik line type ini mungkin terlalu kecil ya saya cuma naikkan dua saya buat line type lagi saya akan coba kelima semoga terlihat ya belum saya rubah line type 10 ini trial error nanti teman-teman sesuaikan Oke kira-kira dia seperti ini ya untuk garis centerline ini saya cek propertisnya dulu skalanya bisa diatur disini ya saya coba lima dia sudah terlihat seperti ini ya line type nya saya kembalikan tadi ke standarnya ya standarnya saya akan berubah disini dua jadi sepuluh baik seperti itu ya ini sudah terlihat baik untuk pengenalan perintah-perintahnya teman-teman bisa lihat video-video saya di sebelumnya untuk pengenalan dasar fungsi-fungsi perintah yang ada disini ya karena ini adalah merupakan aplikasi dari perintah-perintah yang sebelumnya saya sudah jelaskan silahkan lihat di playlist video saya kemudian ini di eksplode ini kita eksplode seperti ini ya ini sudah terpecah nah sudah ya kemudian ini kita akan gambar ke dalam ini jaraknya masuk 5 meter kemudian 300 300 oke ini ini saya offset gunakan perintah offset saya masukkan 300 500 seperti ini ya ini 500 saya offset lagi 300 ini tipe 36 ya 300 seperti ini kemudian saya offset lagi 300 ke dalam kemudian ini saya tinggal saya repikan oke baik ini kamar-kamar satu kamar 2 kemudian toilet kita offset lagi 150 eh dari sini anggap ada toilet disini juga ada toilet trim ini batasnya enter oke baik ini deh kemudian tuh teras 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 depan dan teras belakang itu satu meter kita offset ke dalam 100 keluar 100 ini teras belakang teras 100 kita extend ya extend atau fillet kita F enter radius 0 kita klik ini kesini oke baik jadi silahkan lihat video saya ya yang sebelumnya untuk pengenalan semua perintah-perintah yang digunakan karena ini merupakan aplikasi dari perintah-perintah yang sudah saya jelaskan maka garis centerline nya sudah ada sudah jadi seperti ini ya ini namanya garis centerline Oke ini kita rubah skalanya supaya terlihat saya buat 50 maka sudah terlihat ya garis putus-putus kalau belum terlihat kita naikkan skalanya di properties caranya klik kanan pilih properties maka akan muncul ini misalnya 100 maka sudah terlihat seperti ini harus putus-putus Oke setelah itu kita jadikan blog ini saya jadikan blog B enter saya buat centerline 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 kemudian sudah saya blog ya ini diseleksi objeknya tadi seperti ini ntar modern checkpoint di posisinya disini Oden oke maka sudah jadi suatu objek blog ya itu fungsi blog penonton bisa lihat videonya Oke nah ini sudah kemudian kita akan menggambar kolom ya kolomnya seperti ini ke RS kolom baik kita buat kolom ukuran 15,15 center nah seperti ini ya untuk kolom saya akan jadikan blog juga ya saya akan jadikan blog B enter saya namakan kolom 15 kali 15 kemudian pick point pick point saya posisikan di tengah seperti ini ya kita cari tengahnya klik enter Oke ini sudah jadi objek blog kenapa harus objek blog nanti ketika ada perubahan satu yang saya edit maka semuanya ikut berubah ya sebentar kita akan mencontohkan diarsiran kita copy seperti ini saya ambil tengahnya ya saya tinggal pasang di sini ini ada kolom sini ada kolom ya dan disini kolom kolom ya kolom sini ada kolom disini ada kolom disini ada kolom ini ada bagarannya nanti baik seperti itu ini kolom kolom kecil ya nah sekarang saya akan buat layar asiran saya akan asir kolomnya ini ya terlebih dahulu saya buat layar asir dulu la enter kemudian warnanya saya memilih warna ini 251 ya Oke kemudian jenis garisnya adalah continuous masih kan bukan putus-putus ketebalannya saya buat 0,05 baik nah sekarang ini saya akan membuat asiran di posisi layar kolom ya di posisi objek kolom caranya ini karena ini adalah objek blog saya akan edit ya caranya klik kanan edit blog editor maka tampilannya seperti ini ketika teman-teman melihat tampilannya abu-abu seperti ini kemudian kita edit di display kemudian color kita rubah ke black yang ini nah ini ya blog editor black oke oke nah makanya sudah berubah jadi hitam tapi gini kita berada di dalam objek blog kita akan arsir arsir h enter kemudian kita ke layar asiran ini konkret sorry saya close dulu close blog editor pertama saya posisikan ke layar asiran ke layar asiran kemudian ini kita edit blognya dulu ya klik kanan edit blog editor blog editor ya sudah setelah itu kita ke layar asir nah sekarang kita tinggal mengarsir ini ya arsir Hatch baik setelah itu baru eh kon konkret ya kita pilih arsiran beton seperti ini maka ini sudah terarsir skalanya kita bisa atur disini ketika terlalu besar kita tinggal turunkan hanya 0,0 sekian ya teman-teman bisa melihat perubahan apa yang terjadi disini ya oke nah itu ada perubahan ketika skalanya nilai skalanya makin kecil maka disini makin rapat kita akan kita akan coba close blog editor save maka ini sudah terarsir nah ini oke ini sudah ini sudah terarsir ini juga sudah terarsir jadi satu yang saya edit semuanya sudah berubah ya karena ini merupakan objek blog editor ya karena ini merupakan blog jadi itu funsinya blog teman-teman sekalian untuk mempermudah mengedit jadi tinggal satu yang kita edit maka semuanya ikut berubah Oke baik saya kira cukup untuk ini ya nanti di video berikutnya saya akan menunjukkan fungsi dari whip out supaya garis ini tertutup oleh layar kolom tanpa kita menghapusnya ya silahkan nantikan video saya di part 2 untuk proses pembuatan dana tipe 36 oke saya kira cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati